Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara Bincang Hukum Islam Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun anda berada Kami harapkan anda selalu dirahmati Allah Diberkahi Allah SWT Dan semoga kita makin hari Makin tambah keimanan kita Dan juga makin tambah ketaatan kita kepada Allah SWT Amin, amin ya Rabbala'an, amin Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baiklah, untuk episode kali ini Ini kita mempunyai narasumber yang sangat-sangat spesial Yaitu adalah Kang Mardi Beliau ini adalah dosen di Uninus Menjadi dosen bahasa Arab Dia perlu dipendidikan Dan kita akan berbicara tentang ilmu mawaris Ilmu yang betul-betul Menjadi perhatian para pemikir muslim Karena ada disebutkan dalam sebuah hadis Bahwasannya Dunia ini akan kiamat Kalau misalnya ilmu mawaris itu sudah tidak ada di dunia ini Nah, oleh karena itu dibincang hukum Islam kali ini Kita akan berbicara sedikit demi sedikit tentang ilmu mawaris Namun sebelum kita lanjutkan Kita akan menanya dulu kabar narasumber kita ini Assalamualaikum Kang Mardi Waalaikumsalam Sehat Kang Mardi? Alhamdulillah Keluarga sehat Kesibukan juga aman, lancar Alhamdulillah lancar Tadi ke sini ke PNU ini jalan lancar Alhamdulillah kebetulan kalau pakai motor tidak terlalu macet Alhamdulillah Baik, karena itu the point Nah, orang-orang ini banyak yang ingin mengetahui juga tentang ilmu mawaris Para pemirsa NU Jabar Channel juga pasti banyak yang ingin ditanyakan tentang ilmu mawaris Namun sebelum kita masuk nih Terkait dengan ilmu mawaris Kami ingin bertanya Kira-kira apa yang harus diketahui dulu nih Bagi orang yang ingin mendalami ilmu mawaris Apa nggak Kang Mardi? Baik, bismillahirrahmanirrahim Rabbi surah li sodri wa yasirli amri Wa al-uqdatan min lisani yafqa'u qawli Astaghfirullah min kawlin bila ilmin Wa astaghfirullah min kawlin bila amalin Wallahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad As-suhatihi lima uglika wal khatimi lima sahabak Nasiril haqqi bil haqqi wal hadhi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miktari al-azim ma'ma ba'd Pada dasarnya ketika orang ingin mendalami Satu disiplin ilmu tentang pembagian harta warisan itu Seyauhnya dia mengetahui Mabadi ul-asroh Jadi Mabadi ul-asroh itu Sepuluh prinsip Yang harus diketahui oleh siapapun itu Pada dasarnya yang ingin mengkaji satu disiplin ilmu Ilmu apapun itu Dia harus mengetahui Mabadi ul-asroh Jadi seorang itu kalau ingin mendalami ilmu mawaris ya Tapi bukan hanya ilmu mawaris Bukan hanya ilmu mawaris saja Tapi kalau ingin mendalami suatu disiplin ilmu Minimal mengetahui sepuluh hal Prinsip Sepuluh hal yang prinsip Apa aja itu bang? Sini dikatakan Inna mabadi'a kulli fannin asroh Jadi sesungguhnya ada sepuluh prinsip hal Yang harus diketahui Al-haddu Apa definisi dari ilmu tersebut? Wal-mawdu'u Objek kajian apa yang dikaji dalam disiplin ilmu tersebut? Thumma-samratu Kemudian samroh Buah hasil kita mempelajari ilmu tersebut itu apa buah hasilnya? Wanisbatun Dan dinisbatkan dengan ilmu apa ilmu tersebut? Wafadluhu Apa fadilah kita mempelajari ilmu tersebut? Wal-wadi' Siapa peletak ataupun penyetus dari ilmu tersebut? Kemudian Wal-ismu Apa nama dari ilmu tersebut? Kita mempelajari tentang pembagian harta warisan Apa nama-namanya yang bisa kita ketahui dari penamaan dari pembagian harta warisan tersebut? Nama lain istilah mungkin ya? Iya, nama istilahnya Kemudian Kemudian referensinya apa? Karena kita itu ketika menuntut ilmu itu rukurnya harus dipenuhi lima paling tidak Ada guru, ada murid, ada referensi, ada metodologi kurikulum dan ada biah Nah referensinya harus jelas Referensi kita mempelajari satu disiplin ilmu itu apa? Kita belajar ilmu fara'id, apa referensi rujukannya yang menjadi landasan? Kemudian Hukmusyari' Apa hukum kita mempelajari ilmu tersebut? Kemudian Masailun Permasalahan apa saja yang dibahas disitu Kemudian disini dikatakan Walba'du bilba'di iqtafah Kalau seandainya kita mengetahui sebagian saja pada dasarnya sudah cukup Tetapi disini ada penegasan Waman daru al-jami'ah Barang siapa yang mengetahui secara keseluruhan Hazaz syarafah Maka dia akan mendapatkan kemuliaan Misalkan kita mengkaji dari segi definisinya Apa ada definisi dari ilmu fara'id tersebut misalkan? Jadi kalau pengen tahu ilmu fara'id atau suatu ilmu harus tahu namanya dulu ya Pengertian istilahnya tuh sekarang Nah pengertian dari ilmu fara'id ini apa? Ilmu fara'id disini dikatakan Fik'ul mawarithi Jadi fikih tentang pembagian harta warisan Tapi tidak cukup disitu definisinya Disini dilanjutkan kembali oleh Ketika beliau menulis kitab Ini Beliau disini mengatakan Fik'ul mawarithi wa ilmu'l hisab Dia tidak hanya mengetahui fikinya saja Tapi harus mengetahui ilmu berhitungnya juga Karena ada kaitannya Jadi kalau misalnya para pemirsa ini apa Ingin mengetahui ilmu mawarith Tadi pengertian yang pertama Poinnya ya ada dua ya Ada fikih tentang pembagian itu Jadi kalau fikih itu berarti Seperti yang kita bicarakan di Bincang Hukum Islam episode pertama Ada ayat Kemudian ada pemahaman tentang ayat Nah pemahaman tentang ayat ini bisa menjadi sebuah fikih ya Nah fikih ini kemudian berkaitan dengan pembagian ilmu Pembagian warisan tersebut Yang sudah diatur oleh Allah Nah tapi yang kedua Poinnya ini yang jarang diketahui orang Adalah hisab Perhitungannya Perhitungan ilmu berhitungnya Karena tidak semua orang bisa Apa untuk tiba-tiba bisa menghitung ya Terkait dengan hal itu Oke disini dikatakan Untuk supaya bisa diketahui Supaya mengetahui Hak-hak siapa aja misalkan yang mendapatkan retawarisan Misal nih kita Langsung kasus nih Misal saya Itu bersaudara dua orang Dan kemudian Saya anak laki-laki satu Kemudian anak perempuan satu Maka bagiannya Asobah apa bagiannya kan Asobah binapsi Asobah binapsi ya Jadi maka Laki-laki dua Kemudian perempuan satu bagian Dan kemudian setelah itu Harus ada penghitungan ya Bukan hanya mengetahui bagian Tapi juga adalah perhitungan Karena tidak cukup Orang hanya mengetahui seper-seper Jadi tidak bisa Terhujud pembagian tawarisan itu Secara utuh Kalau dia hanya mengetahui seper-seper Tapi tidak mengetahui ilmu berhitungnya Karena ada rumusnya itu Kalau dalam ilmu faraid Ada rumusnya Ada awl atau penrod Misalkan Wah awl, rod, pemirsa Apa itu awl, apa itu rod Sebentar dulu ya Kita bahas dulu dari definisi Definisi selesai kan? Selesai Kemudian maudu'uhu Yang kedua poin adalah dari Mabadi'ul Ashura tadi Maudu'uhu Artinya objek kajiannya apa Jadi pembagian ilmu tentang pembagian tawarisan ini Objek kajiannya adalah berhubungan At-tirka tuh Berhubungan dengan harta-harta Jadi setelah kita tahu Oh fikih Mawaris itu adalah fikih untuk membagi harta dan juga perhitungannya Lalu apa sih yang dibahas disitu? Yang dibahas adalah Perhubungan dengan harta Berhubungan dengan harta Harta Basah nih saudara-saudara Bahkan Tentang harta ini sangat ini ya Apa namanya Penting sekali Karena ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran itu berubungan dengan harta Surah Al-Baqarah ayat 282 itu Itu satu halaman itu ya Itu terbuka kaitan dengan harta tersebut ya Lanjutkan yang ketiga Poin yang ketiga Poin yang ketiga adalah Sini Fadluhu Apa fadilahnya kita mempelajari ilmu fara'id ini Min asrafil ulumi lita'allukihi bil kitabi wa sunnati Jadi termasuk salah satu ilmu yang muliah Karena ada kaitannya dengan Al-Quran dan hadis Jadi betul-betul sangat orang yang belajar ilmu fara'id Ya walaupun tidak keseluruhan ingin Ingin menyelesaikan masalah keluarganya itu Itu sudah mendapatkan satu niat belajar Terdua dapat syaraf ya Dapat kemuliaan Masya Allah Maka pemirsa NU Jabar Channel Kalau ada yang meninggal Ini betul-betul harus segera dibagikan ya Masalah segera dibagikan atau tidak Nanti kita tanya Tapi kita masih membahas tentang Kemudian Apa buah hasil dari kita mempelajari ilmu Tentang pembagian tawarisan itu Apa sih buah hasilnya Apa hasilnya Sini dikatakan Supaya hak-hak ini Pemilik hak ini tersampaikan Haknya Jadi harus kita penuhi Hak-haknya Itu buah hasil dari kita mempelajari ilmu fara'id ini Supaya tahu nih Ini haknya berapa persennya Ini berapa seper-sepernya Dan juga sampai kepada orang itu ya Jangan hanya ketika sudah dibagikan Tapi tidak dieksekusi Tidak dieksekusi Tidak dieksekusi Jadi harus dieksekusi Jadi semrohnya itu Buahnya itu Hasil dari kita mempelajari ilmu fara'id itu Pengetahuan Atau mengetahui siapa yang berhak mendapatkan kategori Dan siapa yang tidak Siapa yang mewarisi Siapa yang tidak bisa mewariskan Kemudian selanjutnya Wadi'uhu Pencetus peletak dari disiplin ilmu ini siapa Jadi Disiplin ilmu Yang satu-satunya Berupa wahyu Itu langsung itu adalah ilmu fara'id Jadi Allah langsung peletaknya Jadi wadi'uhu itu bukan Syekh siapa Tapi adalah wadi'uhu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ada seorang ulama Pernah mengatakan Ketika Allah mewajibkan salat Kemudian Memerintahkan Nabi Muhammad SAW Untuk menjelaskan bagaimana salat tersebut Ketika Allah mewajibkan haji Kemudian Menyuruh Nabi Muhammad SAW Untuk menjelaskan tentang Mana sikit haji itu seperti apa Ketika Allah mewajibkan Zakat Amaran Nabi SAW Saat itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW Untuk menjelaskan Berapa Bagian-bagian daripada zakat tersebut Ketika Allah mewajibkan tentang masalah ilmu fara'id Masha'Allah Tadrisahu Jadi langsung Allah yang mengajarkannya Tanpa harus mewakili dengan Nabi Muhammad untuk menjelaskannya Ila nabihi Kama fil ibadatil ukhra Sebagaimana Ibadat yang lainnya Ini seakan-akan Ketika kita belajar Tentang ilmu fara'id ini Nas'uru Seakan-akan kita merasakan Ka'an Allah ta'ala huwa ladhi allamana mubasaratan Jadi seakan-akan kita ini bersyukur Seakan-akan Allah langsung yang mengajarkan kepada kita Ini berkah Jadi kita belajar ilmu fara'id ini sangat berkah sekali Karena langsung pencetusnya Allah SWT Orang ketika belajar bahasa Arab Itu sirnya dapat Ketika orang misalkan membaca sebuah karya Terjemah dengan yang aslinya Itu beda sirnya Karena memang bahasa Arab itu Kalam Min ahlil jannah Kalam dari surga Apalagi ini bukan hanya sekedar bahasa Arab Tapi kalam Allah Perkataan Allah Firman Allah Dan berhubungan dengan hadis juga kaitannya Insya Allah Kita belajar ilmu fara'id itu Akan banyak keberkahan yang kita dapat Insya Allah Masya Allah Sangat Pemirsa Ini ilmu yang betul-betul langsung turun dari Allah SWT Maka wadi'unghu Pencetusnya itu bukan siapa-siapa lagi Tapi Allah SWT Maka sungguh mulia Orang yang bisa mempelajari Dan kemudian bisa menyelesaikan masalah fara'idnya Jangan dulu mikir orang yang banyak ya Untuk dirinya sendiri Untuk keluarganya itu Sudah lebih utama Daripada Belum mikir Oh saya harus ngajirin ini ke orang lain Jangan dulu ya Tapi untuk diri pribadi dulu Lanjut ya Tentang masalah pencetus ini Peletak dari ilmu fara'id ini Sebenarnya kita bisa mengkaji Membuka Al-Quran Surat Anissa ayat 7 Ayat 11 Ayat 12 Ayat 13 Ayat 33 Ayat 127 Ayat 176 Dan Surat Al-Anfa 75 Ini berkenaan tentang ilmu fara'id Jadi total kalau ayat tentang ilmu fara'id itu ada berapa ayat kan? Ya mungkin kira-kira ada delapan ya mungkin Ada delapan Mungkin kalau bisa juga Kalau mungkin bisa dilihat lagi nanti kembali Mungkin bisa jadi lebih Ini catatan saya Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Kurang lebih ada delapan ayat yang sorry ya Yang secara jelas menjelaskan tentang ayat-ayat mawaris Kemudian selanjutnya Kang Yang harus seyoknya kita ketahui Sebagai penuntut ilmu Kalau ingin mengkaji tentang pembagian atau risan itu Ilmu tentang pembagian hata warisan Mengetahui ism Ismu Apa nama dari ilmu tersebut Mungkin kalau di Indonesia dikenal ilmu fara'id ya Kalau di Mesir itu Saya lebih familiar dengan ilmu mawaris Nah ternyata ilmu tentang pembagian hata warisan itu Ada empat penamaannya Kang Ada empat Ada ilmu fara'idi Ada ilmu mawarifi Ada ilmu tirkati Ada ilmu al-mirafi Masha'ad Empat ya Empat Apa artinya sama Atau menyerupai Atau memang berbeda Kang Sebenarnya pada dasarnya sama Intinya mempelajari tentang harta tersebut Harta warisan Sehingga Syahisam Kamil As-Syafi Al-Azharib Beliau mengatakan Kathratul asma'i tadullu ala syaraf ilmu sammah Banyaknya penamaan terhadap ilmu tersebut Menunjukkan bahwa Mulianya ilmu tersebut Jadi memang Kita belajar ilmu fara'id ini Alhamdulillah insyaAllah muliah InsyaAllah muliah Kemudian disini dikatakan Wa'aslu tasmiyah Asal penamaan itu sebenarnya dikatakan Bi'ilmil fara'id Ma'khudu min kauli ta'ala Diambil dari Al-Quran juga pada dasarnya Surah An-Nisa ayat 7 Nasibam mafrubah Kemudian selanjutnya Kang Mungkin kita juga perlu mengetahui Tentang penisbatan dari ilmu ini Dinisbatkan dengan ilmu apa Ilmu fara'id itu Disini dikatakan Nisbatuhu jus'un min ilmil fiqhi Dia bagian daripada ilmu fiqhi Fahuwa min ulum syar'iyah Jadi juga bagian daripada ilmu-ilmu syari'ah Ilmu-ilmu syari'ah itu ada banyak Mungkin ada fiqhi mu'amalah Fiqhi jinayah dan lain sebagainya Dan ini termasuk bagian daripada Salah satu unsur dari ilmu fiqhi Kemudian selanjutnya Istimdaduhu Apa referensinya Kita belajar tentang Ilmu fara'id Ilmu tentang pembagian hata warisan ini Jadi boleh ilmu fara'id ya Boleh ilmu mawaris Jadi seakan-akan saya mengatakan Ilmu fara'id cukup Dari tadi saya mengulang-ulang ilmu fara'id Tidak ya Jadi ilmu tentang pembagian hata warisan ini Ada empat intinya Ilmu fara'id Ilmu mawaris Ilmu miras ilmu tirkah Istimdadnya itu diambil dari minal kitab Dari Al-Quran Wa sunnah Dari al-hadis Wa al-ijma' Dari ijma' Wa akwalus sahabah Jadi perkataan dari para sahabat Nah kenapa disini kok ada akwalus sahabah Karena ada ikhtilap Mungkin di zaman Rasulullah Belum ditemukan suatu permasalahan Kemudian ketiga zaman para sahabat Baru muncul permasalahan baru itu Makanya Fiki itu kan selalu mengikuti perkembangan zaman ya Soleh likuliz zaman Wal makan begitu kan Misalkan tentang masalah Umar Yatani Umar Yatani Istiad Sayyidina Umar dalam dua permasalahan Itu juga dari sahabat Kemudian pandangan ulama dan para sahabat Yang berbeda tentang jad mal ikhwah Ketika ada pembagian hata warisan Ada kakek dan empat orang saudara Saudara sekandung perempuan Saudara sekandung laki-laki Saudara sebapak laki-laki Saudara sebapak perempuan Nah ini tentang istimdat Kemudian hukmu Apa hukum kita mempelajari ilmu fara'id ini Dikatakan disini adalah fardu kifayah Iza ta'allamahu ba'dan nas Saqat al-itam Jadi kalau seandainya ada sebagian orang Mempelajari tentang ilmu fara'id ini Maka gugurlah dosanya Tetapi ketika seandainya tidak ini Apa namanya Tidak ada yang mempelajarinya Iza lam yata'allamhu Ya ini ahadun Katanya disini Lahik wal-itam bil-jami Maka semuanya ini berdosa Makanya kemudian Syarat pembagian harta warisan itu Harus ada yang mengetahui tentang ilmu Tentang pembagian harta warisan Ketika tidak ada di antara keluarga itu yang mengetahui Maka sejauhnya dia mendatakan seorang ustad atau seorang kiai Yang mengetahui tentang pembagian harta warisan tersebut Kemudian Masailuhu Permasalahan apa saja sih yang sebenarnya dibahas dalam ilmu fara'id itu Kalau disini Qodoyahu allati minha ashabul furud Ashabul furud itu orang yang sudah diketahui Berapa bagiannya seper-seperanya itu Nah itu namanya ashabul furud Wal-asobat Asobat ini artinya sisa Nah tentang asobat ini mungkin ada pembahasan khusus Jadi tidak bisa kita hanya menerjemahkan asobat itu artinya sisa Ada pembahasan khusus ini Wal-hijab Wal-hijab Tentang siapa yang menghalangi siapa yang dihalangi Guru kami ketika di Mesir Syekh Alak Mustafa Naimal Azhari Syekh Isam Kamil Musa Syafi'il Azhari Ketika menjelaskan tentang masalah ini Beliau mengatakan bahwa Seorang yang belum mengetahui tentang hijab ul-mahjub Jangan sekali-sekali berkomentar tentang ilmu fara'id Jadi ini sangat penting Tidak mengetahui tentang hijab ul-mahjub Bisa jadi nanti salah pembagian harta warisan Ini yang seharusnya dihalangi Tiba-tiba dapat harta warisan Nah ini yang seharusnya menghalangi Ternyata dihalangi Nah ini penting Jadi usul masalah KPK-nya misalkan Gimana cara penghitungannya Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi Oh bukan KPK disini adalah Apa ya Singkatannya Apa bahasa ini Dulu kita Matematika Ada FPP Ada KPK Cari bilangan yang ketemu antara dua pembagian itu Nanti caranya untuk mengetahui KPK ini Saya punya dua cara nanti Biar mudah menghitungnya Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Insya Allah kita bahas Sudah 10 itu Kang? Sudah 10 Ini Mabadil Asrah Jadi poin pentingnya Dari 10 ini Yang paling Kalau misalnya Seseorang ingin mengetahui ilmu mewaris itu Jadi minimal Tahu harus tahu semuanya Atau bisa sebagian Kalau di sini tadi Sebagian saya sudah cukup Tapi kalau ingin sempurna Semuanya Pasti kalau kesempurnaan itu Ya 10 ya Tapi kalau misalnya kita Karena keterbatasan waktu Dan kemudian ada Satu dan lain hal Ini poin-poin mana saja Kang Yang harus kita garis bawahi Supaya para pemirsa ini Mengetahui paling penting Dalam ilmu faroid ini Bagian poin yang mana saja Kang Yang Definisi tadi Definisi Definisi ini Misalkan Kita hanya mencukupkan Misalkan Pembagian harta warisan itu Hanya dilihat dari segi fikinya Oh saya kan sudah tahu Dalam surah Anissa Kalau Istri dapat berapanya Misalnya sudah tahu Seper-sepernya Tapi belum tentu Ketika kita mengetahui Seper-sepernya Bisa membagikan Berarti ini harus tahu Definisinya itu Bukan hanya ilmu fikir saja Tapi ilmu berhitungnya Pertama adalah definisi Yang kedua Ya itu tadi Yang kedua adalah Istimdat Istimdat Sumber-sumber referensinya harus jelas Sumber referensinya Yang ketiga Ya Kemudian selanjutnya Fadilahnya Saya bingung ya Kalau ditanya mungkin sepertinya Penting semuanya Semuanya penting Semuanya penting Pemirsa Pemirsa NU Jabar Channel Tidak terasa sudah 15 menit lebih Kita berbicara tentang Mokodimah Terkait dengan Ilmu Faroid Insya Allah Kita akan bahas Lebih dalam lagi Baik itu terkait Dengan pengertian Atau terkait Langsung ya Poin langsung ya Terkait dengan Ilmu Faroid ini Di Bincang Hukum Islam Episode selanjutnya Saksikan terus Kami di NU Jabar Channel Di Bincang Hukum Islam NU Jabar Channel Kemudian Ikuti terus informasi Terkait PWN Ujabarat Di media sosial kami Demikian Semoga menjadi Ilmu yang bermanfaat Terima kasih Insya Allah Kita ketemu di Episode selanjutnya Membahas tentang Lanjutan pembahasan ini Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh